Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 Kegiatan Yohanes Pembaktis Suatu ketika, Yohanes Pembaktis datang ke daerah Padanggurun di Judea. Ia mulai memberitakan beberapa hal penting kepada orang banyak. Yohanes mengatakan, Bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Yohanes Pembaktis adalah orang yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Katanya, ada suara yang berseru-seru di Padanggurun. Siapkanlah jalan bagi Tuhan, luruskanlah jalannya. Baju Yohanes terbuat dari bulu unta. Ia memakai ikat pinggang kulit dan makanannya belalang dan madu hutan. Orang banyak yang berasal dari Yerusalem, seluruh Judea, dan daerah sekitar Sungai Yordan datang kepadanya. Ia membaktis mereka di Sungai Yordan setelah mereka mengaku dosanya. Banyak orang Farisi dan Saduki datang ke tempat Yohanes membaktis. Ketika Yohanes melihat mereka, ia mengatakan, Kamu keturunan ular. Siapa menyerup kamu melarikan diri dari hukuman Allah yang akan datang? Tunjukkan dalam perbuatan bahwa kamu sungguh-sungguh bertobat. Dan janganlah mengira bahwa dengan mengatakan, Abraham adalah bapak kami, akan menolong kamu. Aku berkata kepadamu bahwa Allah dapat membuat batu-batu ini menjadi anak bagi Abraham. Kapak sudah ada pada akar pohon. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaktis kamu dengan air menunjukkan bahwa kamu telah bertobat. Kemudian datang orang yang lebih besar daripadaku. Aku pun tidak layak membuka sandalnya. Ia akan membaktis kamu dengan roh kudus dan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan dan mengayak butir gandum sehingga hanya yang baik saja tinggal. Lalu ia akan menyimpan gandum yang baik di gudang. Bagian yang tidak baik akan dibakarnya dengan api yang tidak akan padang. Yohanes membaktis Yesus Suatu ketika, Yesus datang dari Galilea ke sungai Yordai dan meminta supaya Yohanes membaktisnya. Yohanes berusaha mengatakan bahwa ia tidak pantas membaktisnya. Katanya, Akulah yang perlu kau baptis. Mengapa engkau yang datang kepadaku? Jawab Yesus, Biarlah hal itu terjadi sekarang. Kita harus melakukan segala sesuatu yang diinginkan Allah. Maka ia pun membaktisnya. Setelah Yesus dibaktis, Ia segera keluar dari air. Pada saat itu, Langit terbuka Dan dia melihat roh Allah turun ke atasnya seperti burung merpati. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, Inilah anakku yang kukasihi. Aku berkenan kepadanya. Terima kasih telah menonton!